Intro Assalamualaikum, Halo Movie Girls, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum film bergenre horror nih Wah udah lama ya gak ketemu sama yang horror-horror Yaitu film berjudul Zee, tahun 2020 Seorang anak kecil yang mengaku mempunyai teman misterius Yang ternyata sosok misterius itu juga dulu temannya ibunya sewaktu kecil Penasaran? Oke gak perlu lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Josh Parson adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun Yang pendiam tanpa banyak teman Orang tuanya, Elizabeth Parson dan Kevin Parson adalah keluarga yang harmonis Josh bersekolah seperti biasanya Tetapi ia tidak kebanyak berinteraksi dengan teman sebayanya Di rumah, Elizabeth merasa anaknya itu normal-normal saja Ia juga sempat melihat Josh bermain sendiri Dan merasa senang karena Josh punya teman imajinasinya sendiri Ketika makan bersama, Josh memperkenalkan teman hayalannya itu seolah-olah ia nyata Ia menulis di kertas bertuliskan Z Bermain bersama Lalu ketika tidur Josh yang biasanya tidak menutup pintu kamar Kini ia meminta ibunya untuk menutup saja pintunya karena Z suka kegelapan Suatu hari, Georgia, ibu Daniel, teman sekolah Josh yang biasanya berangkat bersama tidak menghampirinya pagi itu Sehingga Elizabeth yang harus mengantar Josh ke sekolah Di rumah, keanehan mulai terjadi Di sebuah ruang gelap, Beth melihat sesuatu Lihat deh, kayak mata menyala gitu kan Setelah diperiksa, eh ternyata cuma mainan kereta Hari itu juga Beth diundang ke sekolah Ia mendapat kabar bahwa Josh diskors sampai tengah waktu yang belum ditentukan Alasannya karena Josh berperilaku tidak baik dan suka memukul temannya Beth pun berkelukesah pada suaminya Akhirnya mereka memutuskan membawa Josh pada psikiater bernama Dr. Shiger Dr. Shiger tidak melihat sesuatu yang aneh pada Josh Menurutnya teman imajinasinya itu merupakan hal yang baik Shiger menyarankan agar Beth dan Kevin sebisa mungkin selalu menampingi Josh sebagai temannya di rumah Beth mempunyai adik bernama Jenna Sambil menemani Josh bermain, mereka bercerita mengenai ibu mereka yang sudah lama sakit Malam hari, Beth mendengar suara-suara aneh Ia ke kamar Josh, namun kamar itu kosong Ternyata ia menemukan Josh ada di dapur Sedang memegang sepiring roti dan pisau Josh mengatakan kalau Z tak mau kulit roti untuk roti isinya Beth langsung mengambil pisau tersebut dan menyuruh Josh untuk kembali tidur Esok harinya Josh dan ibunya bermain ke tempat playzone Josh kelihatan happy banget saat bermain Meskipun Beth agak kolahan, maklumlah udah gak muda lagi Ketika Beth hendak istirahat, ia melihat Josh dalam sebuah tabung yang di dalamnya Ia juga melihat sosok misterius Nih ulangin lagi ya Nah, udah kelihatan? Beth yang panik langsung mengejar Josh Anaknya itu tergeletak tak sadarkan diri Sudah khawatir setengah mati, eh ternyata Josh cuma pura-pura pingsan Prank nih ceritanya Saat makan malam pun, di meja makan selalu disiapkan makanan yang khusus untuk Z Bahkan Josh meminta ibunya menyiapkan susu 2% untuk Z Beth menceritakan kejadian siang tadi pada Kevin Ia menjadi takut kalau memang sosok Z itu benar-benar ada Namun Kevin tetap meyakinkan Z itu tidak nyata dan hanya temat imajinasi Josh Di rumah ibunya, Beth mendapati ibunya tersebut telah meninggal dunia Kemudian saat ia berkeliling, ia mendengar suara seperti menyebut Z Ternyata suara itu berasal dari mainan alfabet elektronik 2 Karena harus mengurus kematian ibunya, Beth menelpon beberapa rekannya untuk menitipkan Josh Namun banyak yang menolak karena memang Josh sekarang mulai dihindari orang-orang Akhirnya Beth ke rumah Georgia, ibunya Daniel Georgia sebenarnya keberatan dengan keberadaan Josh di rumahnya Bahkan Josh langsung menanyakan keberadaan Daniel Beth menceritakan kondisi anaknya sekarang Sementara Georgia juga meminta maaf Ia sudah mulai menjauh karena Daniel pernah melihat Josh melukai hewan dengan sengaja Belum selesai bicara, tiba-tiba Daniel jatuh dengan keras dari lantai atas Dan Josh lah pelakunya Ambulan segera datang Georgia marah dan langsung mengusir Beth dan Josh Beth benar-benar shock dengan kejadian barusan Ia dan Kevin semakin resah dan dibuat stres dengan keadaan anak mereka Suatu hari, Beth nekat memasukkan obat ke dalam susu yang akan diminum Josh Ia pun memanggil Josh Ketika ia mendatangi kamar Josh Beth dikagetkan dengan gambar di dinding Gambar sebuah sosok menyeramkan Josh berkata itulah sosok Z Lalu Beth meminta Josh untuk meminum susu yang sudah disiapkan Namun Josh menolak karena mendengar himbawan dari Z Beth tetap membujuk sambil menunjukkan susu yang ia minum adalah aman Josh akhirnya mau meminum susu tersebut Di rumah ibunya, Beth dan Jenna mengemas barang-barang yang ada di sana Ia menemukan barang-barang lawas Seperti kamera, gaun pengantin, dan sebuah kaset rekaman Beth mencoba memutar kaset tersebut Yang merupakan rekaman jadul ketika dirinya dan Jenna masih kecil Namun ada keanehan Ada sebuah momen ketika Beth kecil dipanggil ayahnya Tetapannya aneh dan tiba-tiba ia berkata Ia seperti mengajak seseorang bernama Z Beth tidak percaya dan mengulang-ulang rekaman tersebut Setelah itu, Beth memutuskan membakar rekaman tersebut Hatinya semakin gundah Saat sarapan, Josh mengaku tidak enak badan Ia seperti demam dan tiba-tiba muntah di depan Beth Kevin baru menyadari ternyata karena ulah Beth lah yang memberi sembarang obat kepada Josh hingga Josh sakit Kevin marah dan langsung membuang obat itu Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka Ketika Beth menemani Josh tidur Ia kembali mendengar mainan alfabet yang mengulang-ulang huruf Z Ia langsung mematikan mainan tersebut Namun tiba-tiba kembali nyala dan membunyikan kata Beth Beth kembali mengangkat mainan itu Seolah-olah seperti ada yang menggerakan Mainan itu membunyikan huruf I, M, A, G, I, N, E, dan Z Beth berinisiatif menulis huruf-huruf tersebut Dan terbentuklah kata Imagine Z Atau bayangkan Z Beth akhirnya penasaran dengan kata tersebut Ia mencoba membuktikan keberadaan sosok Z itu sendiri Sambil berendam Ia membayangkan sosok Z Lilin-lilin mulai mati Dan Itu dia tadi sosok Z muncul di hadapannya Beth berteriak dan Kevin datang Ia benar-benar shock Dan menyadari bahwa Z memang nyata Yang membuatnya lebih shock lagi Ternyata Z dulu adalah teman masa kecilnya juga Beth kembali ke rumah ibunya Ia mendapati Jenna sedang di salah satu kamar masa kecilnya Jenna belum bisa sembuh dari rasa sedih atas kematian ibunya Tiba-tiba Beth dikagetkan dengan sebuah tulisan di ranjang kasur Bertuliskan Beth plus Z forever Beth semakin risau Malam-malam ia datang ke rumah Dr. Shiger Di sana Dr. Shiger menguak sebuah fakta Bahwa Beth ternyata adalah pasiennya juga dulu Waktu kecil ayahnya membawanya kepadanya Karena Beth berlaku aneh Sama seperti kondisi Josh sekarang Sosok Z yang dimaksud sebagai teman Beth Dulu sangat berbahaya Tetapi mulai menjauh ketika Beth sudah mulai dewasa Lalu Dr. Shiger menunjukkan sebuah rekaman lama Saat ia mewawancari Beth kecil Beth berkata bahwa ketika dia sudah besar Z akan menemukannya Lalu mereka akan menikah dan mempunyai banyak anak Sontak Beth terkejut mendengar dirinya yang kecil berkata seperti itu Dapat disimpulkan Z kini sudah menunggunya Ia menggunakan Josh agar bisa terhubung dengannya Beth langsung bergegas menghubungi Kevin Namun Kevin susah dihubungi Di rumah Kevin sedang mengurusi pekerjaan Lalu ia mendengar suara aneh dari kamar Josh Ia lantas ke sana dan mendapati Josh tertidur lelap Sementara itu Beth semakin panik Hingga melajukan mobilnya amat kencang Kevin mendengar suara aneh lagi Ia memandangi gambar Z yang ada di dinding Tiba-tiba mainan alfabet menyalah Mengulang-ulang huruf Z Saat Kevin hendak pergi Tiba-tiba semua mainan yang ada di kamar Josh menyalah serentak Suasana menjadi bising Ia mendengar gambar Z Memperhatikan lekat-lekat Dan Z muncul langsung menyerang Kevin Beth sampai di rumah Terjadi kebakaran yang pasti karena ulah Z Parah banget baru ditinggal sebentar aja langsung kebakaran rumahnya Beth mencoba mencari keberadaan Kevin dan Josh Lalu Beth dikagetkan dengan kemunculan Kevin dalam keadaan sudah mati mengenaskan Dan diatasnya ada tulisan Waktunya bermain Josh berteriak ketakutan Di belakangnya dalam kegelapan Z menarik Josh ke dalam sebuah ruangan Beth berteriak mengejar Pintu itu tertutup rapat sampai tangan Beth terluka memegang gagang pintu yang panas Beth tak kuasa Ia memohon-mohon Ia akan bersedia menjadi milik Z jika Josh dilepaskan Akhirnya Josh dapat diselamatkan Sampai adegan ini aku gak nyangka sih sosok Z bakal bertindaksa menyeramkan ini Setelah bencana itu Beth dan Josh ke kediaman Jenna Beth meminta Jenna untuk sementara merawat Josh Karena Josh tidak akan aman bersamanya Jenna awalnya tidak yakin Namun akhirnya ia bersedia demi kakaknya itu Beth kembali ke rumahnya Karena ia sudah berjanji pada sosok Z Ia harus mau bermain bersama Malam hari mereka bermain petak umpet Paginya mereka juga sarapan bersama Ada yang ganjel nih Beth sudah menyiapkan sarapan Tiba-tiba mejanya seperti digebrak Ternyata sosok Z itu maunya susu yang 2% Akhirnya Beth membawakan kembali susu yang 2% itu Terus lihat lagi deh Seperti ada yang minum susu itu sampai berkurang Aneh banget Hari itu dokter Shiger datang ke rumah Beth Beth dengan keberatan membukakan pintu Dokter Shiger menanyakan kabar dan meminta masuk rumah Ia merasa bisa menolongnya Beth awalnya melarang Tapi dokter Shiger terus memaksa Shiger sudah menduga sosok Z itu memang bersama Beth di rumah itu Dan Beth memang mengakui itu pilihannya Beth semakin panik ketika melihat sosok Z ada di belakang Shiger Ia memohon pada Shiger untuk pulang saja Sebelum pulang Shiger mengingatkan Itu semua tidak nyata dan hanya ada di dalam pikiran Beth Beth menangis sejadi-jadinya Aduh di adegan ini aku kasian banget sama Beth Pasti stress dia Setelah itu Beth mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak nyata Tiba-tiba pintu kamar mandi bergerak sendiri seperti ada yang mendobrak-dobraknya dari luar Beth berteriak-teriak Tak kuasa dan mengatakan ia akan segera keluar Lebih anehnya lagi Beth kemudian menutup semua pintu dan jendela dengan kayu Awalnya aku bingung maksudnya apa Mungkin emang Z itu udah mempengaruhi pikiran Beth Supaya dia harus selalu di rumah itu dan tidak boleh keluar Malam hari Beth mulai rindu dengan keluarganya Memandangi foto-foto Kevin dan Josh di ponselnya Esoknya ia mendapati ponselnya itu sudah hancur Siapa lagi kalau bukan ulah Z yang cemburu mungkin Ketika Beth harus menemani Z bermain peta kumpet lagi Ia dibuat shock saat melihat ada seseorang yang gantung diri di sebuah ruangan Entah siapa itu Tapi kayaknya sih ayahnya Soalnya mirip sama foto yang ada di rumah ibunya Sesaat kemudian penampakan itu hilang Beth terbangun dari tidur Di depannya sudah ada gaun pengantin tergantung Jadi Beth harus berpura-pura menikah dengan Z Hari itu pura-puranya acara pernikahan digelar Beth sudah mengenakan gaun pengantin tersebut Lalu diiringi musik yang berasal dari TV Dan resmilah mereka menjadi suami istri Wah parah banget Setelah itu Beth dan Z bermain menyeberangi larva Menggunakan bantal Beth berniat menjebak Z Bantal terakhir untuk menyeberang diambilnya Beth langsung berlari menuju telepon rumah Ia menelpon Jenna dan Josh Sayangnya tindakan Beth itu diketahui Z Tidak lama setelah itu Z langsung merusak pintu Beth menduga Z pergi menemui Josh untuk melukainya Beth segera menelpon Jenna Menyuruhnya untuk segera membawa Josh pergi Jenna yang orangnya santai tidak mengindahkan perintah tersebut Sampai akhirnya Jenna melihat Josh sudah tidak ada di ruangan Ia segera mencarinya Mendengar hal tersebut Beth semakin panik Di waktu yang sama Dr. Shiger datang ke rumah Beth Dengan beberapa polisi Untuk membantu Beth Beth langsung mengunci pintu Josh akhirnya ditemukan di lintasan rel kereta Hal menegangkan terjadi Kereta yang melintas mulai mendekat dan Josh tepat di tengah lintasan tersebut Jenna mengejar Kemudian Dr. Shiger kembali mengingatkan Beth Bahwa Z hanya ada di pikirannya Ia yang menciptakan maka ia sendiri yang bisa menghentikannya Beth tersadar Ia yang harus menghentikannya Tepat saat Josh hampir saja tertabar kereta Setelah itu polisi masuk ke rumah Dan menemukan Beth sudah gantung diri Di telepon terdengar suara Jenna mengatakan bahwa Josh sudah aman bersamanya Adegan berpindah di ruang makan Terlihat Josh sedang lahap makan dan Beth hanya diam memperhatikan Lalu datang Jenna menyuapi kakaknya itu Sumpah disini aku cukup bingung guys Kok Beth masih hidup? Bukannya tadi ditemukan mati gedung diri? Tolong yang tahu komen di bawah ya Di akhir film terlihat Beth hanya diam mematung Lalu Josh yang hendak tidur Mengucapkan selamat malam pada ibunya Ayahnya Bibinya Dan Z Ending filmnya bikin kita mikir ya guys Tapi kayaknya ketika Beth gantung diri tadi Dia gak langsung mati deh Sehingga dia masih bisa diselamatkan Nah tapi setelah itu Dia jadi kata tonik alias kayak punya penyakit psikisofrenia gitu Apa mungkin karena jiwanya udah diambil Z ya Makanya cuma tinggal raganya gitu Hmm tapi kalau dari segit cerita Di film ini Sosok Z sangat jarang dimunculkan Membuat penonton bertanya-tanya Apakah sosok Z itu memang nyata atau hanya imajinasi? Ibarat kehidupan ini apakah dunia ini nyata atau hanya fantasi? Gimana menurut kalian guys? Oke itu dulu rangkum film dari aku ya Terima kasih sudah menonton Nantikan film lainnya ya Assalamualaikum